Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat sayur asam tempe daun kedondong Yang tentunya ala Bunda Tika Seperti biasa ya bun Sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya bun Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya Di sini saya siapkan Setengah buah tempe Di sini saya pakai setengah buah tempe ukuran kecil Kemudian satu ikat kacang panjang Yang sudah dipotong-potong seperti ini Dan ini sudah dicuci bersih ya Pastinya Kemudian untuk rasa asamnya itu Bukan dari asam jawa Tapi di sini saya pakai daun kedondong Di sini saya pakai Kurang lebih Kurang lebih Tiga tangkai Atau sesuai selera Untuk asamnya itu Jadi kalau suka boleh banyak Kalau kurang suka asam Boleh dikurangin Kemudian untuk Bumbunya di sini saya pakai 2 siung bawang merah Jadi ini 2 siung bawang merah 2 siung bawang putih Cabai rawit utuh Secukupnya Jadi nanti cabainya ini Nggak usah dipotong-potong Cukup utuh aja Dikuti sayur Kemudian Garam dan gula secukupnya Dan yang terakhir yaitu Air putih Kurang lebih 500-700 ml Nah itu tadi ya bun Bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat Di deskripsi dari video ini ya Ada di bagian bawah Sekarang kita lanjut aja Ke cara pembuatannya Langkah pertama Kita akan Panaskan air Atau kita lidikan air Kurang lebih 500-700 ml ya Kemudian Sambil Sambil menunggu Airnya mendidih Kita akan Potong-potong Terlebih dahulu Tempenya Kemudian Saya akan potong-potong Tempenya Jadi disini Saya akan Potong Memanjang Seperti ini Seperti ini Untuk potongannya itu Sesuai selera Seperti ini Sekarang kita sisikan Terlebih dahulu Untuk Potongan tempenya Kemudian kita akan Iris halus Bawang merah Dan bawang putih Iris tipis Maksudnya Jadi sayur asam Yang satu ini Sangat praktis ya bun Oh iya bun di rumah Jangan lupa Subscribe channel Reset Bunda Tika Saya tunggu Like dan komennya Dan jangan lupa Boleh di share ya Videonya Jadi kan Biasanya Bunda Tika Lebih sering Bikin tumis-tumis Sekarang Bunda Tika Bikin sayur Yang berkuah-kuah Sini langsung aja Kita masukkan Potongan Bawang merah Dan bawang putihnya Kemudian kita Masukkan juga Cabai rawit putih Kita tunggu Sampai benar-benar Mendidih Setelah mendidih Kita masukkan Kacang panjang Langsung aja Kita masukkan Tempenya juga Nah setelah Kacangnya Setengah matang Kita akan Masukkan Daun kedondong Jadi disini Daun kedondongnya Saya akan Kisahkan dulu Dari tangkainya Jadi Bunda di rumah Untuk daun kedondongnya Ini pakai yang muda ya Tadi saya lupa Nyebutin Jadi ini Pakai yang muda Jadi kita ambil Daunnya aja Jadi untuk Takaran daunnya Sesuai selera Jadi dia Warnanya berubah Kalau kita masukkan Kedalam air panas Jadi saat kita Makan Kuahnya ini juga Sudah agak asem Terus saat kita makan Garam daunnya itu Rasanya asem banget Jadi daun kedondongnya ini Boleh dimakan ya Jangan masuk Kemudian Kita masukkan Garam dan gula Cukupnya Garam terlalu Di setengah tentu makan Dan sedikit Gula Jangan lupa Kita tes rasa terlebih Dan mudu Nah ini udah pas Kita tunggu sebentar Sampai Sayurnya itu Matang Jadi kalau mau setengah Matang Gue langsung kasih mati Kalau Mau agak empuk Kacangnya Tambahkan Sebentar merebus Ya bun Ini sayurnya Udah matang Sekarang Saya akan Sajikan Jadi ini Seger banget Kalau suka pedas Langsung aja Digigit Cabai rawit utuhnya Jadi rasanya itu Enak banget Selain sayur segar Seperti ini Daun kedondong Yang muda itu Enak juga Buat sayur asam ikan Nah ini dia bunda Hasilnya Sayur asam tempe Daun kedondong Yang super segar Alah Bunda Tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel Resep Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum